Intro Cerita dimulai dengan memperlihatkan siswi cantik bernama Jen Jen saat ini sedang berada di sebuah angkut sambil menonton film yang diperankan oleh artis idolanya yang bernama Paulo Kemudian ketika berada di kelas, Jen tak sengaja membaca sebuah artikel yang memberitahukan kalau Paulo idolanya sedang melakukan meet and greet di sebuah mall Akhirnya selepas waktu belajar, Jen yang tak mau ketinggalan dan pengen melihat idolanya, dia pun segera memutuskan pergi di jam istirahat Tak lama bersalahan Jen pun sampai di mall tersebut dan terlihat dia pun begitu bahagia bisa menyaksikan secara langsung sang idolanya itu bernyanyi dengan jarak yang sangat dekat Bahkan aksi kedipan mata dari Paulo kepadanya membuat Jen seketika itu langsung histeris dan heboh bersama fans yang lain Jen yang melihat romantisnya Paulo dengan lawan main di film terbarunya tersebut, membuatnya bersama semua fans yang lain semakin histeris akan romantisme mereka berdua Seketika itu Jen pun menilai kalau Paulo adalah pria yang sangat sempurna di matanya Tak lama berselang saat acara tersebut berakhir, terlihat Paulo terus dikerumuni oleh para penggemarnya Bahkan Jen yang adalah fans fanatik Paulo sampai bertindak di luar dugaan Yang mana Jen malah diam-diam menaiki mobil idolanya itu dan bersembunyi di kabin belakang Karena disini Jen sebenarnya hanya ingin tahu di mana sebenarnya idolanya itu tinggal Sebab Paulo ini dikenal sebagai orang yang cukup tertutup Di tengah perjalanan Paulo menghentikan mobilnya dan ternyata dia rupanya hanya mau ngeces sebentar Menyaksikan pemandangan ini Jen pun langsung melongo dan kaget karena ternyata singkong Paulo cukup besar juga Jen pun tak menyianyikan hal itu, dia lantas memotret singkong Paulo dan langsung menirim foto itu kepada temannya Dengan berkata kalau pusaka Paulo sangat besar Namun sayangnya pesannya tak terkirim karena kuotanya Jen telah hadis Berselang beberapa waktu tepatnya di malam hari, mobil itu pun berhenti di sebuah rumah mewah yang begitu gelap seperti tak terurus Jen pun masuk secara perlahan dan kebetulan pintunya juga tak terkunci Dan sembari melihat-lihat seisi rumah itu, Jen pun bertemu dengan idolanya itu Apesnya Jen justru dikirain maling dan Paulo pun lantas meneriakinya Jen yang panik dan sudah kepepet akhirnya mengatakan kalau dirinya adalah fans berat Paulo Untuk meyakinkan Paulo, Jen pun bilang kalau dia sudah menonton semua film-filmnya mulai dari awal Paulo berkarir Sampai film yang kemarin baru saja tayang Bahkan Jen mengaku dia rela tidak mengikuti ujian sekolahnya cuma buat bisa datang ke acara mid and grip Paulo di mal tadi Setelah Jen menyebutkan semua itu, beruntung Paulo pun akhirnya percaya kalau Jen adalah penggemarnya Paulo pun lantas mengajak Jen masuk ke rumahnya dan langsung mengobati luka di kakinya Karena atas kejadian barusan, Jen sempat terjatuh dan terluka Di momen ini, Jen pun berhayal kalau dia dan Paulo ada di satu adegan film yang sama Ketika Paulo mengobati luka di kakinya Jen pun begitu sangat bahagia karena bisa diobatin langsung oleh idolanya sendiri Setelah malam sudah larut, Paulo lantas memintanya untuk beristirahat di kamar atas Sementara Paulo memilih istirahat di sofa saja Dia juga bilang kalau besok dirinya akan mengantar Jen ke stasiun terdekat Agar Jen tidak nyasar saat pulang karena tempat mereka saat ini adalah desa yang cukup terpencil Jen pun mengiakan perkataan Paulo dan sampai sejauh ini dirinya masih percaya kalau Paulo adalah pria yang baik Bahkan saat dia mengajaknya tidur bersama di satu kamar Paulo menolaknya karena menganggap Jen masih seorang pelajar Di tengah malam, Jen yang gak bisa tidur, dia lantas turun ke bawah Dan di situ dia melihat Paulo sedang tidur di ruang tamu Dengan diam-diam, Jen pun mengambil foto selfie di dekat Paulo Yang mana hal itu lantas membuat Paulo terbangun Paulo pun sempat marah dan tak sengaja menjatuhkan ponsel Jen Karena dia khawatir kalau Jen bisa saja menyebarkan fotonya itu Namun setelah menjelaskan kalau dirinya tak mungkin melakukannya Karena dia adalah penggemar beratnya Paulo Jen kemudian bilang kalau dirinya gak bisa tidur Sehingga Paulo pun akhirnya mengajaknya ngobrol-ngobrol Paulo bahkan juga menawari Jen minum-minum agar suasana ngobrol mereka lebih asik Jen yang dasarnya gadis yang gak pernah minum-minum Namun demi membuat Paulo senang, Jen pun jadi mencoba belajar minum bersama Paulo Mereka berdua pun mengobrol semalaman dan mulai banyak bercerita tentang diri mereka masing-masing Jen yang sudah rada-rada teler kemudian mengatakan kalau Paulo adalah orang yang sangat baik dan ramah Dia pun meminta Paulo untuk foto selfie bersama sebagai kenang-kenangan sebagai fans beratnya Tak cuma itu Jen juga meminta tanda tangan Paulo di poster film terbarunya Beberapa waktu berlalu dan malam semakin larut mereka berdua pun juga semakin akrab Bahkan juga sudah benar-benar menjadi dekat Terlebih saat Jen minta Paulo untuk menyanyikan sebuah lagu Dan seketika itu Jen menjadi bahagia banget sampai dia berhayal Kalau dirinya dan Paulo adalah setasang kekasih Lalu karena terbawa suasana dan sudah teler Jen pun tiba-tiba mencium Paulo Dan hal itu rupanya membuat Paulo sangat kesal Dia pun lantas menyuruh Jen kembali ke kamarnya untuk beristirahat Jen yang sudah teler dan ngantuk berat pun langsung tidur meskipun itu setengah sadar Dan di saat itu juga Paulo kemudian masuk untuk memberikan selimut kepadanya Jen yang menyadari perhatian Paulo kepadanya terlihat begitu bahagia Dan bukannya tidur dia justru kembali turun untuk mencari Paulo Setelah dibawa Jen pun begitu kaget karena menyaksikan Paulo Ternyata sedang bertempur dengan wanita tak dikenal di ruang tamu Hal ini pun membuat Jen sedikit kecewa Namun adegan tadi rupanya membuat Jen jadi panas Sehingga dia pun berfantasi sendirian di dalam kamar Sambil membayangkan dirinya sedang bertempur dengan Paulo Keesokan paginya setelah terbangun Jen pun langsung mendatangi Paulo Dan mereka pun mengobrol sembari sarapan dengan roti tawar Wajah Jen pun terlihat gak begitu bersemangat seperti sebelumnya Entah karena melihat adegan semalam Atau mungkin karena dirinya sebentar lagi akan berpisah dengan idolanya itu Tak lama berselang setelah sarapan Paulo pun langsung mengantar Jen menuju terminal bus terdekat Selama perjalanan mereka berdua gak ngobrol sedikit pun Sampai pada akhirnya Paulo tak sengaja melihat sebuah keluarga muda dengan satu anak berada di pinggir jalan Tak ada hujan tak ada angin Paulo pun malah tiba-tiba sangat kesal Seolah gak terima dengan apa yang dilihatnya tadi Sepanjang jalan itu Paulo pun mengumpat terus berkata kasar tanpa alasan Dan situasi ini pun membuat Jen jadi sangat takut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Awalnya Paulo tak mau berbicara Namun saat keadaan sudah mulai tenang Akhirnya Paulo pun berkata Kalau ternyata Paulo pernah merasakan kue apem wanita itu Dan anak itu adalah hasil garapannya Mendengar ini Jen pun sangat kaget Dia gak menyangka kalau idolanya ini sama saja seperti cowok nakal pada umumnya Jen pun benar-benar sangat sedih Apalagi setelah tahu kalau yang bertempur dengan Paulo semalam adalah wanita yang sama Paulo pun menghentikan mobilnya karena melihat Jen terus menangis sepanjang jalan Dia pun mulai bercerita kalau sebenarnya Paulo mencintai wanita itu Dan dia pun meminta maaf kalau sebagai fansnya Jen jadi sangat kecewa kepadanya Setelah lama Paulo menjelaskannya Jen pun bisa menerima kelakuan bejat idolanya ini Sehingga di momen ini Jen pun juga menceritakan kisah hubungan orang tuanya yang hancur akibat orang ketiga Jen bilang meskipun orang tuanya kini telah bahagia dengan pasangan mereka masing-masing Tapi faktanya dirinya sendiri benar-benar terluka atas perpisahan mereka Terlebih sekarang ibunya gak pernah perhatian kepadanya Hal inilah yang menjadi alasan Jen gak mau lagi bertemu dengan orang tuanya Dan memutuskan menunda dulu untuk pulang ke rumah Jen pun meminta Paulo memutar balik mobil dan kembali lagi ke rumahnya Dan dengan senang hati Paulo pun menuruti keinginan penggemar cantiknya tersebut Singkat waktu mereka pun sampai di rumah dan disana Paulo lantas mencoba menghibur Jen dengan memberinya minuman Bahkan mengajari Jen cara ngebob daun singkong yang benar Jen pun bertanya apa efeknya menggunakan barang itu Paulo menjawab kalau semua tergantung pada situasi hati seseorang Bisa membuat orang tertawa atau sebaliknya bisa membuat orang bersedih juga Setelah mencoba beberapa kali efeknya malah membuat Jen semakin sedih Sampai pada akhirnya tiba-tiba Jen malah nyemplung ke dalam kolam Paulo yang melihat itu lantas segera menarik Jen naik kembali dan meminjamkannya baju kaosnya sebagai ganti Di momen ini mereka pun terbawa suasana Hingga pada akhirnya secara perdana Paulo pun merasakan kue apem Jen yang rada-rada asam dikit akibat nyemplung ke kolam tadi Berselang beberapa waktu setelah pertempuran bersama Jen Paulo pun menerima telepon yang terlihat membuatnya sangat emosi Jen yang mencoba menenangkan Paulo lantas bertanya apa yang sedang terjadi Paulo yang masih sangat kesal bukannya menjawab justru menyuruh Jen pergi untuk mencarikan nasi bungkus untuk makan mereka Jen pun meneruti permintaan Paulo bahkan dia rela berjalan beberapa kilo untuk mencari warung terdekat Namun di tengah jalan Jen justru tak sengaja berpapasan dengan wanita tadi yang sempat membuat Paulo emosi Jen yang takut terjadi apa-apa lantas memutuskan untuk kembali ke rumah secepatnya Sesampainya disana Jen pun langsung mendapati Paulo dan wanita itu sedang bertengkar Paulo rupanya meminta wanita itu agar mau hidup bersamanya dan dia mengajak wanita itu dan anaknya mau kabur bersamanya Akan tetapi wanita ini menolak permintaan Paulo Karena bagaimanapun sekarang dia sudah memiliki suami yang sah Mendengar hal ini emosi Paulo pun melonjak sehingga dia pun memukul wanita tersebut dan bergegas membawa kabur anaknya Di posisi ini terlihat Jen serba salah Sebenarnya dia ingin menolong wanita itu Tapi karena dia begitu setia dengan Paulo Akhirnya Jen pun memilih membantu Paulo kabur membawa anaknya Di tengah perjalanan Jen pun meminta agar Paulo sebaiknya mengembalikan anak itu kepada ibunya Sebab anak tersebut tak berhenti menangis Sikap Jen seperti ini rupanya membuat Paulo jadi emosi Sehingga mereka berdua pun terlibat cekcok di dalam mobil Teributan Paulo dan Jen ini juga rupanya berhasil mengundang perhatian suami wanita tadi Yang sedang nongkrong di warung kopi Dan berusaha mengejar mobilnya Paulo Singkat waktu Jen yang akhirnya menyadari kalau Paulo idolanya ini adalah pria jahat Akhirnya memutuskan melompat dari mobil sambil membawa anak tersebut Dan di akhir cerita setelah kekacuan tersebut Jen pun pulang ke apartemen ibunya Namun bukannya mendapat ketenangan setelah sebelumnya kecewa dengan idolanya Jen malah disambut dengan perdebatan dan hinaan dari ayah tirinya Jen yang sudah lelah bersabar dengan keadaannya Akhirnya menelpon polisi untuk melaporkan ayah tirinya tersebut Dan guys cerita film ini pun berakhir Seperti itulah seluruh alur cerita film Fangirl Dan semoga teman-teman semua terhibur Jangan lupa subscribe dan nantikan terus alur film lainnya Yaudah sekian dulu Saya Ogan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya